assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya jumpa lagi di channel bisa service sendiri yang di video ini saya akan melakukan semacam pengujian atau pengetesan terhadap dua buah car charger yang sudah saya beli nah ini ada dua buah yang pertama mereknya dual USB car charger ya dan ini saya dapatkan dari online shop bentuknya seperti ini kalau cari-cari di online shop namanya dual USB car charger pasti ada banyak yang bentuknya seperti ini ini spesifikasinya ada dua buah colokan USB infonya sih colokan yang pertama yang sebelah kanan ini arusnya 2,5 ampere dan yang kedua adalah 1 ampere namun akan saya tes menggunakan sebuah alat nanti apakah benar spesifikasinya sesuai yang dijelaskan pada kemasan kemudian fitur lain dari charger car charger ini bisa kita tokuk-tokuk seperti ini ya mengikuti arah yang kita inginkan dan ini mungkin berguna saat kita toncolokin di power outlet di dalam mobil ya Oke lanjut ke car charger satunya lagi ini enggak ada merek tulisannya car charger gitu aja ini saya dapatkan di Mister DIY untuk spesifikasinya ini bahannya dari alo ya dan ini infonya dari kemasannya ini tahan panas teman-teman dan nanti kita buktikan apakah ini panas atau enggak dan ini speknya input 12-24 volt output 5 volt arusnya 2,4 ampere ini artinya 12 volt untuk mobil secara umum ya mobil pribadi dan 24 volt bisa untuk dipakai di truk misalnya yang menggunakan dua buah aki Oke ini akan saya tes nanti ke mobil langsung aja ya untuk mengetahui apakah spesifikasinya sesuai atau tidak Oke teman-teman sekarang saya sudah ada di mobil nah ini car charger bisa kita colokin di lighter atau juga di power outlet yang tersedia di mobil caranya mudah tinggal colokin seperti ini aja ya teman-teman kemudian untuk pengetesannya ini mobil kontak saya posisikan ke ACC ya atau putar kali dan itu langsung muncul indikator di car chargernya itu teman-teman yang mengindikasikan atau yang berfungsi untuk membaca tegangan aki atau voltase pada aki mobil teman-teman sekalian dan ini menunjukkan angkanya 12,3 volt Oke saya ulang nah seperti ini fungsi lainnya yaitu membaca tegangan aki dah untuk car charger saya yang pertama tegangan yang kebaca adalah 12,2 sampai 12,3 Oke satunya lagi saya tes ke power outlet di sisi lain dan akan saya akan terbaca nanti hasil pembacaannya untuk tegangannya aki yaitu 12,4 sampai 12,5 ya dan ini ada selisih dengan car charger yang satunya tadi yang kecil tadi ya yang saya beli dari mister DIY selisihnya bisa nyampe 0,1 sampai 0,2 sendiri teman-teman Oke ini akan saya coba pindahin ke colokan lighter ya untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak barangkali beda bisa jadi kan Oke ini saya colokin di yang colokan lighter dan hasilnya sama aja ya teman-teman hasilnya 12,4 sampai 12,5 volt untuk tegangan aki mobil ini Oke sekarang Mari kita buktikan berapa tegangan sesungguhnya pada aki mobil ini menggunakan multi-tester yang sudah saya siapkan dan ini multi-tester akan saya review nanti simak aja di video selanjutnya untuk pengetesnya yang pertama ini mesin mobil pada posisi off atau mati ya teman-teman untuk caranya ini kabel merah saya letakkan ke kutub positif dan kabel hitam ke kutub negatif saya taruh di maksimal 200 volt ya untuk cari amannya terlebih dahulu walaupun aki ini sebenarnya tegangannya di bawah 20 volt Oke ini terbaca 12,2 volt tegangan aki pada posisi mobil mesinnya mati ya Oke sekarang saya pindahkan ke maksimal 20 volt ya untuk multi testernya untuk melihat satu digit di belakang koma ya hasilnya 12,26 volt dan dari hasil ini aja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa car charger tadi yang kecil yang saya beli dari Mister DIY itu lebih akurat ya maksudnya sesuai enggak jauh-jauh dengan hasil ini tadi kan 12,2 sampai 12,3 nah itu pasti ada maksudnya ada jarak ya maksudnya sekitaran segitulah seperti ini hasil bacanya 12,2 sampai 12,3 kalau yang dipakai kan multi tester lagi 12,26 jadi sesuai ya jadi untuk pengukuran tegangan dari kedua buah car charger ini lebih akurat yang ukuran kecil yang saya beli dari Mister DIY yang saya bandingkan dengan car charger ini yang saya beli dari toko online namun bukan berarti car charger merk lain enggak akurat ya bisa saja ada yang lebih akurat namun ya perlu ada pengetesan itu tadi teman-teman Oke lanjut pengetesan dengan menyalakan mesin ketika mesin dinyalakan nanti akan terbaca apakah fungsi pengisian pada baterai atau aki berfungsi atau tidak yang itu ada hubungannya dengan alternator ya atau dinamo untuk mengisi atau memberikan supply listrik ke kelistrikan mobil maupun mengisi daya atau voltase ke aki dan seperti ini hasil bacaannya ketika mobil saya nyalakan eh berubah ya maksudnya dari angka sekitaran 12 naik ke angka 14 dan ini menunjukkan bahwa fungsi pengisian pada baterai mobil atau pada aki mobil berfungsi dengan baik seperti ini teman-teman dan Mari kita buktikan Apakah ada perbedaan jika saya ukur menggunakan multi tester dan mobil ini saat mesin hidup untuk caranya seperti tadi ya saya posisikan ke maksimal 200 volt dan langsung saya ukur hasilnya sekali lagi untuk car charger yang ukurannya kecil tadi yang dari mister dewe hasilnya akurat dan sama ya teman-teman sekali lagi untuk lebih fastnya ke posisi yang maksimal 20 volt ya agar belakang komanya kebaca mendapatkan angka di 14,25 volt 14,25 ya sekitaran begitu ya karena ini kan alternator berputar ya dan kadang posisi mobil saat hidup belum langsam atau belum stabil Oke teman-teman sekarang untuk melakukan pengujian mengecharge HP ya ini yang car charger yang kecil dari mister dewe colokan yang pertama tadi output maksimalnya 3,4 ampere ya dan untuk lama pengisiannya 2 jam lebih 14 menit untuk colokan yang satunya ini harusnya 1 ampere dan terbaca 6 jam lebih 53 menit untuk colokannya ini sesuai ya maksudnya benar-benar beda antara colokan yang atas atau USB yang atas dan yang satunya atau yang 1 ampere Oke car charger satu lagi ini colokan yang pertama tulisannya sih 2,4 ampere ya dan ini terbaca lama pengisian 2 jam lebih 22 menit Oke Mari saya tes ke colokan yang satunya yang harusnya 1 ampere ini terbaca 2,1 jam ya ini yang menurut saya colokannya ngacut namun memiliki kelebihan juga jadi keduanya bisa untuk mengecharge lebih cepat dibandingkan dengan colokan atau car charger ini yang dari mister diwe walaupun akurat masing-masing memiliki arus yang berbeda ya paling yang dipakai cuma satu ya namun ya itu sesuai kebutuhan kalian lah namun semua alat ini tentu nggak direkomendasikan untuk dikadi pakai sering-sering ya untuk mengecharge handphone atau gadget karena harusnya jelas beda dengan charger ori bawaan dari smartphone kalian Oke teman-teman sekian dari saya terima kasih kalian telah menyaksikan video ini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati